Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ya kembali lagi di channel saya ya di AI Service Electro Oke teman-teman saya ucapkan terima kasih kalian yang sudah mendukung channel saya Hingga sampai saat ini terus berkembang dan terus berkembang teman-teman Alhamdulillah atas dukungan kalian dan subscribe kalian teman-teman Oke teman-teman semuanya ini sudah lama ya Saya tidak memperbaiki tipi tabung Ini kebetulan ada tipi tabung teman-teman Ini tipi advanced Jadi untuk mesinnya ini sudah saya lihat Casingnya sudah saya buka ya Apa itu Mesinnya sudah diganti dengan mesin Tipi Cina teman-teman Tipi WECOM Untuk saat ini kerusakannya dia hanya stand-by Tidak mau setar Untuk lampu indikatornya merah itu Seperti gedip-gedip Dia itu mau ngangkat Mau setar cuma tidak kuat gitu ya teman-teman Oke teman-teman kita coba langsung saja di Kita coloknya Oke teman-teman sudah saya colokin ya Disitu indikatornya Sudah Menyala teman-teman indikatornya Nah indikatornya sudah menyala merah ya Ini untuk disetar Tidak Tidak mau setar teman-teman Oke kita langsung bongkar saja Kita cek Untuk kerusakan tipi Mesin tipi Cina ya Mudah-mudahan Gampang dan tidak susah Mungkin untuk teman-teman Teknik si pemula mungkin ya Kita belajar bareng disini teman-teman Mudah-mudahan Tidak sulit teman-teman Tipinya sudah Saya admin ke sini ya Oke segini coba kita copot mesinnya Jadi Ada kendala apa disana Mungkin solderanya Atau mungkin elko nya Biasanya untuk mesin tipi Cina Gak jauh dari itu teman-teman Kalau untuk horizontal Dan power supply mungkin saya rasa Untuk regulator maksudnya ya Regulatornya gak ada masalah teman-teman Dan untuk horizontalnya Saya rasa juga tidak ada masalah teman-teman Jadi Kita analisa dari Sini ya Soalnya kalau untuk horizontal Ketika dia IC horizontal itu Untuk indikator biasanya Tidak akan menyala teman-teman Oke itu satu poin Buat teman-teman Buat teman-teman oke temen sudah saya lepas kita lihat lebih dekat lagi oke kita mati dari fisik fisiknya ya ini elko nya oke kita coba dulu ini biar enak kok disini temen temen ini elko nya ini di bagian B plus ini temen ada elko ya 2 ini nah ini elko nya nampak kembung ini temen temen ya kembung sedikit saya salah tunduk jari ini ya kembung oke biasanya untuk TPT nya emang di daerah output regulator ini yang sering elko nya bermasalah temen temen oke kita langsung ganti elko nya ini temen 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 mudah mudah nanti bisa langsung nyala temen temen oke temen temen kita ganti dulu elko nya ya kita copot nah ini elko nya sudah kembung temen 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 sudah bocor di bawah jadi kembung nya semua sedikit di bagian atas ini ukurannya 47 160 volt temen temen oke temen temen mungkin saya akan mengganti dengan 100 micro ini ya 100 micro 160 volt oke saya ganti ini saja ini baru ini temen temen oke temen jadi untuk B plus ini leko nya ada 2 biji ya nilainya sama coba satunya saya lepas juga takutnya bocor di bawah ya kita cek masih masih bagus temen 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 untuk satu yang satunya mungkin kita pasang lagi saja yang penting kita sudah kita cek masih cek masih bagus kita pasang kembali oke temen temen jadi sampai disini mungkin kita coba dulu ya kita coba dulu apakah tv nya mau menyala kita coba tes untuk menyalakan ya mudah-mudahan langsung menyala ini ya tidak ada kerusakan lagi mudah-mudahan kita coba nah disini kasih sensornya ya kita kasih sensornya kita kasih sensornya oke coba kita colokin temen 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 oke temen temen jadi belum mau menyala ya tv nya nah ini indikatornya saya lepas nah dia apa itu kedip-kedip ya ini ya temen temen ya indikatornya itu masih kedip-kedih jenut-jenut jadi merahnya itu kayak nggak stabil gitu ya standby nya saya setar pun juga tidak mau nih temen temen ya saya coba untuk mencet setar nggak mau menyala ada ini di flip bag nya sepertinya dia ada apa itu denyutan getaran temen temen ya saya curiga di flip bag nya ini bermasalah karena untuk tv cina itu sering sekali flip bag nya yang juga bermasalah temen temen ya mungkin mungkin kita cek tegangan kita cek tegangan dulu ya temen temen coba kita cek tegangan B plus nya temen temen coba ya kita kita colokin stiker ini nah disini indikatornya ya masih kedip-kedip ketar-ketar ya nah disini B plus nya disini temen ya nah B plus nya terukur tuh 55 temen temen kayak harusnya sekitar 110 ya sampai 115 biasanya untuk tv cina mesin cina ini biasanya dia B plus nya langsung keluar ya 110 ini kayak ada yang tersumbat gitu ya temen ada tersumbat karena komponen coba kita lepas dulu bebannya dari flip bag nya temen temen kita open dulu B plus nya yang ke flip bag ya ayam operas paham ayam 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 selamat menikmati oke coba kita cek lagi setelah kita open B plus nya yang ke playback ya teman-teman kita colokin dulu nah ternyata masih sama ya teman-teman masih sama indikatornya masih kedip-kedip juga jadi B plus nya masih sama ya masih terukur 54 55 ya oke teman-teman jadi setelah saya open B plus nya yang ke playback ternyata masih sama ya masih berdelik dari delik itu asalnya dari terapu switching ini teman-teman oke jadi mungkin saja mungkin ya mungkin saja mudah-mudahan flipbacknya ini tidak masalah karena dia sudah tidak kena arus lagi sudah tidak membebay lagi tapi masih berdelik dan berkedip indikatornya oke teman-teman jadi mesinnya saya copot ya mesinnya saya copot ya jadi untuk tabungnya saya sementara saya taruh bawah dulu ya biar nggak sempit karena mejanya sangat sempit sekali ya oke teman-teman jadi disini sudah tadi sudah di open ini ya kaki B plus nya tapi untuk tegangan B plus nya masih ngedrop jadi ini masih kedip-kedip teman-teman ya indikatornya masih kedip-kedip seperti kemarin coba kita nyalain nah masih kedip-kedip seperti ini teman-teman oke ya kita cabut dulu ya oke teman-teman jadi saya akan mencoba untuk mengukur di bagian umpan balik daripada tipi ini ya jadi umpan baliknya disini teman-teman jadi untuk B plus ini dia dikendalikan oleh opto copper disini ini ada trim pot ya disini ada trim pot disini dan disini ada R ada R100 100K ada 47K dan ada 150K dan ada dioda siner juga teman-teman jadi dioda siner sini teruk eh tegangannya 6,2 coba kita cek apakah tegangannya bener 6,2 teman-teman ya oke kita colokin dulu tipinya nah nah disini udah gedip-gedip ya teman-teman coba kita cek diodanya teman-teman dioda siner ya dioda siner di dekat trim pot teman-teman ya jadi normalnya 6,3 teman-teman 6,2 ya oke disini terukur 6,6 6,1 teman-teman ya nah 6 pol ya jadi masih normal oke teman-teman jadi untuk regulatornya power supply eh saya rasa masih normal oke biasanya yang terjadi adalah di trim potnya ya teman-teman jadi trim pot R trim potnya ini yang sering rusak atau mungkin RR pendukung lainnya seperti 100K 150K atau 47K dan ini ada 22K juga di eh rangkaian umpan balik ini teman-teman mungkin saya akan mengecek satu-satu R nya ini teman-teman siapa tau melar jadi kalau nilai R nya untuk umpan balik itu melar di rangkaian ini teman-teman jadi semakin R itu besar maka semakin ke semakin kecil eh tegangan yang dikeluarkan teman-teman oke jadi ketika semakin R di rangkaian ini kecil maka tegangan yang dihasilkan akan besar jadi ketika R melar otomatis tegangan output regulator akan menjadi kecil teman-teman oke jadi sebaliknya seperti itu oke kita cek dulu teman-teman jadi disini R nya ya kalau kita balik mungkin eh seperti ini nah disini ada nah disini ada nah disini ada 100k ya ada 100k ada 47k dan ini ada 150k teman-teman dan ini juga ada 22k ya 22k dan ini ada dioda sinir tadi jadi biasanya kalau dioda sinir ini rusak 6,2 tadi tidak akan hadir teman-teman ya jadi kalau 6,2 tadi hadir maka dipastikan dioda ini baik-baik saja oke teman-teman jadi untuk R nya ini R nya ini sudah saya cek teman-teman ya R nya sudah saya cek disini sudah saya cek R R nya dan transistor ini teman-teman transistor 10,15 dan 10 berapa ini tadi ya tupas ya oke jadi di umpan balik ini ada TR 10,15 dan 18,15 teman-teman jadi ketika TR ini rusak juga tipi atau indikator mati teman-teman karena tadi indikator hanya kedip-kedip saya rasa untuk TR kedua ini masih bagus teman-teman oke dan selanjutnya saya akan mencoba untuk mengganti trimpot ini teman-teman yaitu saya akan mengganti dengan mungkin dengan R saja ya R biasa sebenarnya trimpot ini adalah sebuah R yang bisa di-upjuice teman-teman jadi R yang bisa di-upjuice sesuai kebutuhan jadi semakin bisa di semakin besar bisa di semakin kecil teman-teman oke jadi untuk R trimpot ini saya akan menggunakan R biasa yang seperti ini teman-teman R biasa yang seperti ini ya R biasa seperti ini mungkin saya akan mengganti dengan satu kilo teman-teman ya satu kilo yaitu coklat hitam merah oke saya copot dulu ini teman-teman trimpotnya ini saya copot dulu ya oke teman-teman jadi untuk trimpotnya sudah saya lepas ini ya sudah saya lepas trimpotnya nah ini oke dan ini sudah saya ganti dengan R teman-teman ya R satu kilo teman-teman ya ini bisa saya berdiri posisi berdiri R-nya posisinya berdiri ini coba saya biar kelihatan ya nggak bisa ya oke teman-teman bisa lihat ya R-nya sudah saya pasang R-nya sekali lagi satu kilo teman-teman ya coba kita untuk menyalakan teman-teman coba kita nyalakan apakah sudah ada apakah masih bergedip-gedip atau tidak ya coba kita colokin ya nah seperti ini oke teman-teman jadi ini indikatornya sudah tidak gedip lagi teman-teman ya sudah berhasil mudah-mudahan berhasil coba kita cek untuk B plus-nya biasanya kita patokkan pada B plus ya jadi ketika B plus itu drop otomatis untuk tegangan output yang lainnya akan ikut drop teman-teman jadi kita biasanya untuk teknisi itu kita berpatokkan pada tegangan B plus teman-teman oke coba kita cek B plus-nya mudah-mudahan sudah hadir teman-teman karena ini indikatornya sudah normal ya teman-teman ya coba kita balik dulu mesinnya cabut dulu ya kita cabut dulu oke kita balik dulu seperti ini oke teman-teman kita cek B plus-nya mudah-mudahan sudah normal ya kita colokin dulu TV-nya mesinnya mesinnya ya oke nah ini untuk indikatornya masih normal ya tidak kedip lagi ya seperti tadi coba berapa disini nilai B plus-nya teman-teman ya oke teman-teman jadi terukur sudah normal ya disitu B plus-nya yaitu 106 jadi untuk normalnya adalah 110 teman-teman ya jadi untuk 106 saya rasa masih cukup ya masih bisa normal jadi disini juga ada tegangan eee untuk tegangan untuk IC vertical teman-teman yaitu 26 volt disana juga masih normal oke teman-teman saya rasa tegangannya sudah keluar semua coba kita balikin dulu eee open di kaki B plus-nya ke playback tadi ya kita solder dulu semua kita coba menggunakan tabungnya langsung teman-teman kita solder dulu yang kita open tadi ya tabung-nya lalu ya 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 dia ya ya Oke teman-teman kita coba untuk menggunakan tabungnya ya Kita nyalain ya ini sudah saya pasangin ya Untuk ke tabungnya Kita coba untuk colokin Oke teman-teman disini TV-nya langsung setar teman-teman ya Sudah bisa setar sepertinya sudah menyala teman-teman ya Kita coba cek ke depan teman-teman Nah disini lampu filamennya sudah nyala ya Coba kita lihat ke depan apakah sudah ada restart Nah oke teman-teman jadi sudah di layar sudah biru ya Di layarnya mungkin tidak ada antenanya Jadi tidak kelihatan atau mungkin mode AV teman-teman ya Coba kita pasangin dulu mesinnya Yang penting sudah menyala Kita rapiin dulu kita hadepin ke depan teman-teman Oke teman-teman jadi mesinnya sudah saya rapiin ya Coba untuk menyalakan Mudah-mudahan bisa Sempurna Sayang sekali teman-teman jadi tidak ada antenanya ya Jadi antenanya lagi rusak Tapi yang penting TV-nya sudah menyala dulu teman-teman ya Oke teman-teman langsung sudah setar ya ini ya Nah ini sih ada tulisan WICOM Jadi untuk TV ini sudah menggunakan mesin WICOM teman-teman ya Mesin TV WICOM Sudah reda mesin aslinya lagi teman-teman Jadi sudah menggunakan mesin TV Universal Oke teman-teman Jadi Kerusakannya pada di Trimpot Sekecil ini teman-teman ya Jadi kerusakannya pada Trimpot yang menyebabkan tegangan drop Sebenarnya Trimpot ini ada di sebelah resistor teman-teman Tapi resistor yang bisa Di-upjuice nilainya gitu ya Oke teman-teman jadi Untuk videonya mungkin cukup sampai disini Mudah-mudahan Tutorial ini bisa bermanfaat Atau video ini bisa bermanfaat Buat teman-teman teknisi layangan dan Teman-teman yang mau belajar elektronik mungkin ya Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman Oke Jika ada salah kata atau kekurangan Itu adalah Pada-pada saya Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Oke jadi untuk warna kontrasnya Sudah Ini ya Masih tajam sekali teman-teman Selamat menikmati